Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Akan si pencuri, akan tulisannya A-K-H-A-N, si pencuri. Firman Tuhan terambil dalam Yosua fasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Berkatalah Yosua kepada akan, Anakku, hormatilah Tuhan ala Israel, dan mengakulah dihadapannya, Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa tindakan-tindakan pencurian, Tidak selalu hanya berbicara tentang mengambil barang orang lain. Namun, tak kalau ada hak-hak orang lain yang terlanggar, Maka kami pun sedang mencuri, kami sedang merugikan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, Akan si pencuri. Siapa itu Akan? Akan adalah bagian daripada orang Israel, Yang mencuri barang-barang, Yang seharusnya dibawa kepada perbendaraan Allah, Yang dihususkan untuk Allah, Namun dia mencuri. Pencurian apa yang dilakukan oleh Akan? Yaitu mencuri jubah yang indah buatan Sinear, Mencuri 200 sikal perak, Kemudian juga sebatang emas, Yang seharusnya dimasukkan ke dalam perbendaraan Tuhan, Namun dia mengambilnya, Akibat daripada perbuatan Akan ini, Yang terjadi adalah, Orang Israel mengalami kekelahan, Di dalam pertempuran dengan bangsa Ai. Sebelumnya, Orang Israel mengalami kemenangan, Sewaktu bertempur dengan orang-orang Jericho, Karena ketahatan bangsa Israel, Namun karena satu orang yang bernama Akan, Sewaktu bertempur dengan bangsa Ai, Akan bangsa Israel mengalami kekelahan, Namun setelah Akan menyadari kesalahannya, Memperbaiki dan mengaku, Kemudian Tuhan meminta bangsa Israel kembali menyerang bangsa Ai, Dan kemudian memenangkan pertempuran. Sahabat seperjalanan itu kurang lebih kisah tentang Akan, Berbicara tentang mencuri, Sebagaimana dalam doa pembukaan tadi, Mencuri tidak hanya berbicara tentang mengambil barang milik orang lain, Seperti yang dilakukan oleh Akan, Dia mencuri jubah yang indah buatan sinear, 200 sikal perak dan sebatang emas, Pencurian di dalam makna merugikan hak-hak orang lain, Merampas hak-hak orang lain, Maka itu juga adalah pencurian. Tak kala seseorang mengancam, Mengancam orang lain, Karena kita punya kekuatan yang lebih besar, Sehingga menimbulkan ketakutan, Maka kita sedang mencuri rasa aman dari orang lain. Tak kala kita membuli orang, Melakukan hoax, Melakukan katakanlah berita bohong, Maka kita sedang merugikan dan mencuri, Nama baik orang lain dirusak oleh perbuatan kita, Maka itu juga adalah tindakan pencurian. Ada hal yang lebih sederhana, Di dalam komunikasi kita seringkali, Mendominasi percakapan, Sahabat seperjalanan, Pernahkah bertemu dengan orang yang seperti demikian, Kalau ada dalam kumpulan, 5 orang, 10 orang, Berbicara, Maka mungkin 80 persen, 90 persen, Dia berbicara sendiri tentang dirinya, Sedangkan ada teman-teman lain, Terlalu banyak bicara, Dan tidak menghargai orang lain, Untuk bisa berpendapat, Bisa mengumumkakan harapannya, Keinginannya, Maka kita sedang melakukan tindakan pencurian, Yaitu mencuri hak orang lain untuk berpendapat, Mencuri hak orang lain untuk berbicara, Mencuri hak orang lain juga untuk mendapatkan perhatian, Maka kita juga sedang melakukan tindakan pencurian, Apa tindakan pencurian yang lainnya? Sewaktu kita diberkati oleh Allah, Ingatlah apapun yang kita miliki, Waktu kita, Uang kita, Karunia kita, Kelebihan kita, Ingat, Sebagian itu yang menjadi hak dan anugerah, Yang Tuhan beri kepada setiap sahabat seperjalanan, Namun selebihnya itu adalah, Ada hak-hak orang lain, Yang dititipkan kepada kita, Sehingga apapun yang kita punya, Yang berasa dari Allah, Itu ada sebagian milik kita, Yang menjadi anugerah untuk kita ini mati, Namun itu ada sebagian juga adalah milik orang lain, Yang dititipkan kepada kita untuk diolah dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, Salah satunya apa? Salah satunya adalah perpuluhan, Perpuluhan adalah bagian daripada berkat yang Tuhan beri, Sebagiannya itu diberikan kepada orang lain, Ada sebuah pertanyaan, Perpuluhan itu nanti saja, Kalau saya kaya, Sahabat seperjalanan, Yang jelas, Kalau sahabat seperjalanan belum kaya, Namun ingat, Ada orang yang jauh lebih susah dari dirimu, Maka orang yang punya kelebihan, Patut dan wajib membantu yang, Kesusahan yang lebih susah dari diri kita, Sehingga setiap orang itu harus melakukannya, Titik terendah daripada orang yang memberi, Yaitu siapa? Yaitu janda miskin yang punya dua peser perak, Itu adalah uang makan seharinya dia, Dia persembahkan kepada Allah, Mengapa punya iman yang sedemikian besar? Karena dia tahu, Bahwa dia sudah diberkati, Kalau hari ini puasa, Besok saya tetap akan dapat berkat dan makan kembali, Sebuah iman yang luar biasa, Dan janda yang miskin ini, Tidak mencuri kemuliaan Allah, Tidak mencuri bagian-bagian, Yang mungkin ada orang lain yang lebih susah daripada janda miskin ini, Janda miskin ini dikatakan, Dia tidak sakit, Dia sehat, Sehingga dia bisa berkunjung, Untuk memberikan katakanlah, Bagian yang terbaik, Yang dibawa kepada Tuhan, Sahabat seperjalanan, Apa itu pencurian? Mengapa seseorang melakukan pencurian? Karena dia selalu merasa kurang, Yang kedua, Kenapa orang mencuri? Karena dia seraka, Yang berikut, Kenapa orang mencuri? Karena sudah terbiasa mencuri, Sesuatu yang sudah menjadi terbiasa, Sulit untuk dihilangkan, Bisa mencuri karena seraka, Bisa mencuri karena tidak bisa bersyukur, Dan bisa mencuri juga, Karena mengapa? Karena kebiasaan, Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Kalau kita berkata, Seumur hidup saya tidak pernah mencuri, Namun tatkala kehidupan dan tingkah laku kita, Seperti akan, Mengambil bagian yang bukan milik dan hak kita, Kita mungkin tidak melakukan seperti akan, Mencuri jubah yang indah, Mencuri sikal vera, Mencuri emas, Namun sewaktu kita, Menjadi orang-orang pribadi, Dimanapun berada, Dalam rumah tangga, Dalam lingkungan masyarakat, Dalam pekerjaan, Kita merugikan orang lain, Dengan sikap-sikap hidup kita, Dengan kata-kata kita, Dengan kemalasan kita, Dengan ketidakperdulian kita, Dengan tidak maunya kita berbagian, Untuk melakukan sesuatu, Yang sesungguhnya kita harus berbagian di dalamnya, Lalu kita alfa, Kita lupa, Atau sengaja lupa, Atau sengaja menghindar, Atau sengaja lari, Daripada tahu menjawab kehidupan, Yang tidak hanya untuk dirimu, Engkau dipanggil untuk menjadi berkat, Buat orang lain, Maka tindakan-tindakan seperti demikian pun, Adalah pencurian, Orang yang suka mencuri dalam bentuk apapun, Maka kehidupannya akan sulit, Mengalami kemenangan demi kemenangan, Minimal, Dia mengalami kemerdekaan dan kemenangan, Sebagai orang-orang yang dimerdekakan dari dosa, Mari sahabat seperjalanan ingat baik-baik, Jangan merugikan orang lain, Jangan menjadi pencuri, Sekalipun engkau tidak mencuri barang, Namun engkau melakukan pencurian dalam bentuk-bentuk lain, Seperti yang dijelaskan pada bagian, Sahabat seperjalanan pada hari ini, Biarlah kita merenung di hadapan Allah, Jangan seperti akan si pencuri, Namun kita akan belajar menjadi pribadi yang taat kepada Allah, Dan Allah akan terus memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, Dan berkat Tuhan tidak pernah akan berkekurangan, Bagi orang yang menjalani kehidupannya dengan benar dan baik, Mari kita berdoa, Bapak dalam surga, Tolong kami supaya kami jangan jadi pencuri, Hambamu berdoa, Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin, Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama, Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.